Sebanyak 42 jemaah umroh dari Jambi terlantar hingga belasan hari di Jeddah Arab Saudi, PT Miftah Safari Internusa atau MSI Jambi mengakui telah mengalami kerugian hingga 700 juta lebih karena bertanggung jawab menalangi semua biaya para jemaah hingga pulang ke tanah air. Puluhan orang jemaah umroh asal Jambi yang sempat terlantar di Jeddah untuk menunaikan ibadah umroh di Tanah Sudi akhirnya telah tiba di Bandara Sultan Toha Jambi pada Jumat siang. Mereka disambut antusias para keluarga dan kerabat. Maksud kami agen PT MSI Jambi Nur Habibullah menjelaskan kasus yang menimpa para jemaah tersebut di luar dugaan. Dalam kejadian ini pihak travel telah bertanggung jawab dengan menanggung semua biaya pemulangan jemaah hingga tanah air. Atas kejadian ini pihak travel PT MSI Jambi menderita kerugian hingga 700 juta lebih. Menurutnya selain jemaah asal Jambi, kasus rupa juga menimpa biro travel yang sama jemaah asal Madura yang jumlahnya mencapai 18 orang jemaah. Ini mengambil sikap untuk jemaah ini jangan sampai gagal berangkat. Jadi kami secara pribadi membeli tiket secara mendiri untuk seluruh jemaah. Yang kami talangi untuk pergi itu, totalnya 4 jemaah itu ada 42, satu dari Jakarta. Jadi 42 orang ini secara menyeluruh itu saya talangi untuk menuju kembali ke Indonesia lagi. Apa kerugian apa? Ada satu lagi? Kalau kerugian mungkin kalau dihitung kurang lebih sekitar, kurang lebih 700 juta mungkin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.